Merebaknya klaster perkantoran penyebaran COVID-19 di lingkup Pemprov Kalsel membuat sejumlah aparatur sipil negara khawatir. Rizki Nuramalia, salah satu pegawai Sekretariat DPRD Kalsel mengaku khawatir turut terpapar karena tuntutan aktivitas kerja yang mengharuskan kontak langsung dengan pihak lain. Dengan terbitnya surat edaran dari Sekretaris Daerah dan instruksi Sekretaris DPRD Kalsel terkait pembatasan masuk kerja bagi pegawainya membuat Rizki Nuramalia sedikit lega. Penerapan sistem masuk kerja dengan sistem ganjil genap dinilai mampu mengurangi kontak langsung dengan banyak orang. Meski demikian, gadis kelahiran Banjarmasin ini mengaku tetap mewaspadai penularan dengan melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Takut, karena pasti kan ada orang tua, adik, setiap macam itu pasti nakutin banget sih, cuman gak bisa di terukur, oh karena PNS itu gitu gak bisa, paling gampang itu yang pasti Masker, kalau keluar rumah, masker aset hidung, gak boleh aset hidung, terus juga cuci tangan yang rajin, pakai sabun, kalau bisa dengan air yang mengalir daripada pakai sanitizer, lebih efeknya pakai sabun, Terus juga atak kebetalin kumur juga bisa. Akibat merubaknya kluster perkantoran penyebaran COVID-19 di lingkup Pemprov Kalsel, rencananya pihak sekretariat DPRD Kalsel akan segera melakukan swab massal bagi pegawainya. Hal ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran COVID-19 dan penanganan secara tepat. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.